Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan Pak B masih seputar perancaran keuangan dan investasi apa-apa konten ini dibuat agar saya menginspirasi dan juga bisa menjadikan pedoman untuk kita semua belajar mengisi konten-konten positif dan yang akan mengubah hidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bebas finansial dan juga bisa menjadi kaya Oke tonton video ini sampai selesai ini sampai selesai jangan lupa like kasih like subscribe dan komen tekan tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan mendapatkan konten dari Pak B yang seputar keuangan dan juga investasi Oke kali ini Pak B akan berbicara tentang 10 tip untuk rajin menabung atau auto kaya atau sadar kaya gitu ya karena kekayaan itu bisa diraih dengan cara bermacam-macam jadi sudah juga yang sebekerja keras sangat keras dapat uang banyak atau berdagang atau berbisnis atau lain-lain sebagainya akan tetapi kalau kita tidak bisa merencanakan keuangan dengan baik mengatakan keuangan baik maka itulah banyak akan sia-sia Oke mari kita mulai yang pertama adalah Hai 10 tip untuk rajin menabung nanti tidak ada sadar kaya atau auto kaya gunakan kata-kata motivasi yang membuat selalu ingin menabung atau ingat menabung contohnya imat pangkal kaya memang mengaluh imat pangkal kaya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit itu adalah kata-kata dan lain sebagainya yang mengingatkan bahwa kita itu untuk selalu ingat menabung dan ingin menabung karena pertama mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan apalagi komitmen dalam jangka yang panjang untuk mendapat atau memaksimalkan potensi yang kita miliki yang kedua adalah pisahkan rekening untuk belanja dan untuk tabungan ini sering dibahas jadi Pak B sering membahas jadi pisahkan rekening untuk belanja atau untuk operasional dengan untuk tabungan jadi rekeningnya berbeda sehingga nanti kalau pada saat belanja terhabis ya sudah jadi tidak mengganggu rekening untuk tabungan kita pengatap tabung bisa tiap minggu bisa tiap hari atau bisa tiap bulan dan lain sebagainya itu tergantung eh kekhasan masing-masing tibadi atau kekhasan anda menabungnya mau seperti apa yang ketiga adalah tentukan satu bulan khusus untuk puasa berbelanja jadi kalau punya kebiasaan prinsip ini kalian sudah bergabung maupun yang belum bagi yang gajinya sangat banyak maupun yang sedikit itu luar biasa kenapa luar biasanya karena tentukan satu bulan khusus untuk puasa berbelanja kan luar biasa di satu bulan tidak berbelanja jadi itu jadi sebelah berbelanja nya maksudnya begini tidak melakukan belanja-belanja yang sifatnya bukan kebutuhan kalau kebutuhan sih harus bahkan mungkin tiap hari beli atau satu minggu aku beli sekalian sebagainya yang keempat adalah gunakan menjadi tabungan tradisional ini adalah tabungan atau celengan kalau mau malas ke misalnya kebang dengan eh sedikit kan malas jadi dicaring di tabungan dulu tabung dulu nanti udah kumpul banyak nggak di storkan itu juga bisa atau misalnya kita punya semangat the power of Rp20.000 jadi kalau setiap punya uang Rp20.000 dimasukkan ketabungan Hai putnya wang Rp20.000 ketabungan mungkin satu hari sekali atau satu minggu sekali atau dua hari sekali terserah seperti itu jadi biar rajin menabung yang kelima adalah belajar nulis belajar nulis membuat konten bentuk menanam peternal sebagainya karena itu adalah tabungan jadi tabungan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk aset yang akan bermanfaat di kemudian hari contohnya menulis bisa bisa jadi royalti bisa dapat royalti bisa dijual bukunya atau Pak menanam jadi berbanyak berjadi banyak jadi besar bisa digunakan untuk ditukarkan dengan uang itu adalah juga tabungan jadi sama dengan kita bisa menanam kalau dianggungsi pertanian bisa menanam jabon bisa menanam cati bisa menanam singun dan sebagainya itu adalah sebenarnya tabungan itu adalah tabungan untuk kita masa depan yang lebih cerah yang ke-6 lebih sering bawa bekal makan siang ketika ke kantor jadi kita kantor lebih sering membawa bekal sendiri itu itu akan lebih bermanfaat akan lebih safe akan lebih himat nah tetap bimat itu biar apa biar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain kalau kita sering ke eh tidak di rumah makan begitu kan mungkin niatnya hanya makan saja tapi nanti ikutannya akan banyak bisa makan minum rokok dan lain sebagainya itu akan menjadikan pengeluaran kita menjadi semakin banyak sehingga tidak ada sisa tidak bisa menabung karena apa uangnya tersedot untuk kehidupan disitu itu yang ketujuh adalah buat rumah atau tempat tinggal rumah tempat tinggal yang menyenangkan biar enggak kepikiran untuk keluar terus misalnya rumahnya kan ya hal-hal bersih jadi harus salah satu kan relatif bersih nyaman ditinggali sehingga tidak bikin keluar terus-teruskan bahwa jadi inginnya keluar aja makan di luar cacan minum kopi segera minum kopi terus keluar itu kan luar biasa dalam soal keuangan disini yang diterima adalah biar uangnya itu tidak habis dan digunakan untuk menabung itu ingat seperti itu jadi biar tidak habis dan digunakan untuk menabung yang ke-7 adalah elapan lah kurangi konsumsi daging akan daging itu di Indonesia lebih mahal daripada sayur dikurangi konsumsi daging apalagi-apalagi yang berharga mahal perbanyak sayur-mayur kalau seluruh itu murah harganya bisa berisi ikatan bisa kilo-an itu sangat murah dibandingkan dengan daging coba anda bisa tes saja ada di sini bisa tes daging sapi satu kilo terus diberikan sayur kan luar biasa banyaknya yuk boleh-boleh saking itu boleh tapi tidak setiap hari setiap saat mengonsumsi daging saya kebanyakan dibanyakan sayur karena ini adalah tujuan untuk mengurangi pengeluaran sehingga uangnya bisa dikebut yang ke-9 manfaatkan potongan atau diskon misalnya akan banyak diskon misalnya diskon akhir bulan diskon awal bulan dan lain sebagainya dikurangannya itu untuk kebutuhan pokok kalau misalnya kebutuhan pokoknya tidak tercukupi uangnya sudah ada sisa bukan sisa ya uangnya itu ada kelebihan begitu ya tidak dikurangkan semuanya untuk kegiatan konsumsi atau operasional sehingga apa sehingga kita bisa menyisihkan di awal karena ada yang di awal bukan menyisakan bisa menyisakan dan menyisihkan misalnya punya penghasilan 5 juta disisihkan 1 juta di awal sudah cukup enggak cukup untuk 4 juta tapi kalau 5 juta itu menyisihkannya di akhir tidak akan bersisa karena menganggap bahwa kita itu tetap punya uang kan seperti itu jadi hal-hal seperti itu yang bisa perlu diperhatikan untuk apa untuk kemandirian untuk kesuksesan finansial kita di masa yang akan datang tapi punya tagline yang diingatkan adalah tagline-nya adalah wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar yang ke-10 adalah tinjau ulang pengeluaran nah ini adalah audit internal untuk keluarga atau audit internal untuk diri kita jadi audit internal untuk diri kita di audit internal apakah pengeluarannya yaitu berlebih atau bisa seimbang dengan pendapatan atau seperti apa sehingga dalam satu bulan kedepan dan kedepannya lagi bisa digunakan untuk peta bahwa ini ternyata kita boros disini kita bocor di sebelah sini dan sebagainya sehingga apapun yang kita rencanakan tiap orang di evaluasi sehingga untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu memang perlu proses jadi direncanakan dengan baik mengikuti prosesnya lalu di evaluasi agar apa agar kalau terjadi kejadian-kejadian soal keuangan maka akan kita tidak akan cepat menyerah untuk menyelesaikannya sehingga dapat diselesaikan secepatnya dan juga tidak mengabal itu adalah remeh-demeh ya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen share atau tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan mendapatkan konten-konten dari Pak B seputar perencanaan keuangan karena apa seberapapun besarnya penghasilan seberapapun besarnya gaji kalau kita tidak bisa menyisihkan ya akan habis akan habis nggak bersisa paling jadi berubah jadi barang-barang yang tidak takut dijual dan hanya untuk memenuhi gengsi kita semoga bermanfaat semoga kita menginspirasi see you next time hai 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 hai